Saudara bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno membenarkan kalau Maudi Kusnadi alias Zainab Sidul tidak masuk dalam tim pemenangan Pramona Anung Rano Karno. Rano Karno menambahkan Maudi Kusnadi batal masuk dalam tim pemenangan karena sedang berada di Bali dan merawat suaminya yang sakit. Menurut mantan Gubernur Banten itu, Maudi alias Zainab Sidul tetap akan bantu dukungan meski namanya tidak dicantumkan dalam tim pemenangan. Ya oke, untuk Maudi mungkin saya harus klarifikasi. Dia ingin sekali sebetulnya. Cuman kan dia bilang, bang aku kan di Bali. Satu. Kemarin tuh, bang. Dia kan kemarin pergi keluar suaminya kecelakaan. Kecelakaan mungkin cuma ini, tapi artinya dia nggak bisa ninggalin. Dia bilang, udah enak, yang penting kalau lu entah kalau ini lu zoom-zoom aja deh. Cuman kalau Sarah, pasti dia ikut. Sampai saya tanya masih ya, enak, lu jangan-jangan nggak mau bantuin gue karena ada Sarah ya, enak. Enggak bang, enggak bang, pokoknya gue bantu. Sementara itu bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menemui perwakilan Badan Musyawarah Betawi atau BAMUS Betawi Jumat malam. RK disambut hangat dengan kesenian Betawi, palang pintu. Acara dilanjutkan dengan diskusi dan silaturahmi dengan warga Betawi di Jatinegara Jakarta Timur. BAMUS Betawi tetap menyatakan netral di pilkada dan enggan terlibat politik praktis. Sementara RK berkomitmen menyerap aspirasi warga dan melestarikan budaya dengan menjadikan Jakarta kota global. Hari ini Bang Eki mewakili salah satu Dewan Adat dari BAMUS Betawi menyerahkan satu dokumen rekomendasi tentang bagaimana pelestarian budaya Betawi ketika di Jakarta baru, Jakarta naik kelas menjadi kota global. Jangan sampai kota globalnya tercapai, tapi meninggalkan identitas wilayah yang penuh dengan kearifan lokal, yaitu budaya Betawi.